Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membaca itu adalah menulis Menulis itu adalah membaca Saudara Patut dicurigai bahwa salah satu faktor yang memperlambat perkembangan tingkat literasi bangsa Indonesia Adalah dikotomi antara membaca dan menulis Sebagian besar masyarakat awam termasuk ilmuwan, akademisi, dan pakar literasi Memahami membaca sebagai sebuah aktivitas yang terpisah dari menulis Artinya membaca adalah sesuatu yang lain Sementara menulis adalah sesuatu yang lain lagi Sepintas lalu memang terkesan demikian Namun setelah mendalami hakikat membaca dan menulis yang sesungguhnya Kita akan menyadari bahwa membaca adalah menulis Menulis adalah membaca Bingung bukan? Kebingungan itu adalah titik permulaan membaca Mari kita bedah hakikat membaca Selama ini kita digiring oleh definisi membaca Sebagai proses pemerolehan makna, pesan, informasi, dan pengetahuan dari teks atau tulisan Artinya setelah membaca seseorang mendapatkan makna, pesan, informasi, dan pengetahuan dari bahan bacaan itu Inilah yang mendorong seseorang untuk mengingat atau menghafal isi bacaan Lebih parah lagi Kita digiring ke pemahaman bahwa Seseorang yang dikatakan literat Melek huruf Adalah mereka yang mampu membaca tulisan Dan menulis rangkaian huruf atau aksara latin Sehingga nenek kakek kita yang sangat lancar membaca dan menulis aksara jawi Arab Melayu Masih dianggap buta huruf Ileterat Karena tidak mampu membaca aksara latin Dampaknya hari ini sangat sedikit sekali Kita bisa menemukan anak-anak Indonesia Yang mampu memahami dan menulis aksara jawi Arab Melayu Apakah ini adalah sebuah strategi Pemutusan generasi bangsa ini Dari sejarah dan kejayaan masa lalu Nusantara Wallahu'alam bisawak Membaca itu pada hakikatnya adalah Aktivitas pemberian makna Atau pemaknaan simbol-simbol Baik berbentuk aksara Simbol ikonik Grafik Indeks Gambar Bunyi Dan sebagainya Pesan, makna, informasi, dan pengetahuan Sesungguhnya tidak pernah pindah Atau masuk ke dalam otak seseorang yang Membaca simbol-simbol tersebut Pesan, makna, informasi, dan pengetahuan tersebut Tetap bertahan tinggal di dalam otak sang penulis Atau pencipta simbol-simbol tersebut Dengan demikian Tidak ada proses membaca Bila seseorang tidak membuat Menciptakan Atau mengarang pesan Makna Informasi Dan pengetahuan baru di dalam otaknya sendiri Seseorang yang membaca Tidak sedang mengingat Apalagi menghafal rangkaian simbol-simbol tersebut Kecuali kata benda proper Atau proper noun Nama Angka yang merujuk pada tanggal-tanggal Bulan Dan tahun Tapi ia sedang mengarang Merangkai makna Dan pengetahuan baru di dalam otaknya sendiri Pada saat itulah sesungguhnya Telah dan sedang berlansungnya Aktivitas menulis Walaupun pesan Makna Informasi Gagasan Dan pengetahuan tersebut Belum dituangkan ke atas kertas Media digital Atau media lain Penuangan hasil ciptaan Atau karangan Kedalam bentuk tulisan Adalah sebuah proses ikutan Dari proses menulis yang sesungguhnya Sudah dan sedang berlansung Keterampilan menuangkan ciptaan Karangan Gagasan Kedalam bentuk tulisan Adalah sebuah keterampilan Yang tumbuh dari keterlatihan Yang didukung oleh wawasan Tentang tata kalimat Atau sintaksis Mulai dari penggunaan kata Perasa Kalimat sederhana Kalimat kompleks Atau kalimat majemuk Sampai ke tata paragraf dan wacana Dengan demikian Jika kita ingin menaikkan tingkat literasi bangsa ini Kita harus memperkenalkan Mengajarkan Melatih Membina Membimbing Menatah Dan menatih Anak-anak bangsa ini Untuk membaca dan menulis Dalam satu paket Sebagai satu mata uang Dengan dua sisi yang tak terpisahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!